Senangnya oh senangnya, hari libur telah tiba, saatnya kita bersuka cita, simpan tas dan bukunya. Selamat datang di channel Bicara Fakta. Film kartun memang selalu membuat kita merasa terhibur. Apalagi saat kita masih kecil, kartun kerap menemani hari minggu kita dengan penuh suka cita. Namun ternyata tidak selalu semua kartun memiliki latar belakang cerita yang penuh kebahagiaan. Berikut ini merupakan fakta-fakta dari sejumlah film kartun terkenal yang dianggap menghibur sekaligus mempunyai sisi cerita yang tragis di dalamnya. Sebelum kita mulai, support channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Dukungan kalian lah yang akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Masya and the Beer Masya yang ceria dan tingkahnya yang menjengkelkan memang selalu membuat anak-anak terhibur. Namun dibalik itu ada kisah kelam dari kartun yang kerap difavoritkan oleh banyak anak-anak tersebut. Faktanya, Masya nama gadis kecil dalam kartun merupakan korban keganasan beruang sirkus yang lapar. Saat itu, ia bersama keluarganya menyaksikan atraksi beruang dalam suatu sirkus. Setelah acara usai, gadis kecil itu kabur dari pengawasan orang tuanya dan menuju ke kandang beruang sirkus. Naasnya, beruang yang ia temui ternyata amat berbeda dengan acara sirkus yang telah ia saksikan. Tragisnya, Masya akhirnya dianggap sebagai santapan beruang sirkus yang lapar. Akibat naas tersebut, orang tua Masya juga ikut sampai bunuh diri. Kali ini, ceritanya kembali hidupkan dengan serial kartun Masya and the Beer. Untuk menghargai orang tua Masya, kartun tersebut tak pernah memunculkan orang tuanya di dalam kartun. Selain itu, beruang yang kerap diganggu Masya dalam kartun memang sengaja dibuat merasa takut kepada bocah cilik itu untuk menenangkannya. Tom and Jerry Nama asli mereka sebenarnya lebih dikenal sebagai Jasper dan Jing pada bentuk mulanya. Karakter kucing dan tikus diciptakan untuk meningkatkan semangat warga sipil Amerika sebelum keterlibatan mereka pada Perang Dunia II. Nama karakter itu kemudian diganti oleh orang Amerika dengan nama Tom atau Thomas yang merujuk kepada tentara Inggris. Adapun tentara Jerman, mereka sebut dengan nama Jeris atau Jerry. Setelah nama Jerry mendapat simpati banyak orang dalam kartun, nama kedua karakter tersebut tidak diganti kembali. Winnie the Pooh Winnie the Pooh bakal punya film adaptasi buatan cineas indie. Rencananya di sini hendak merilis Winnie the Pooh dalam favorit live action oleh pembuat film indie. Kartun tersebut terinspirasi oleh seorang beruang bernama Winnie Peck yang dibeli oleh tentara Kanada bernama Harry Kullberg. Pria itu membeli Winnie saat usianya masih terbilang sangat kecil dengan harga 20 dolar. Ternyata itu kemudian menyumbangkan Winnie ke kebun binatang Inggris di mana namanya kemudian menjadi terkenal. Salah satu bocah bernama Christopher Robin terkenal sangat menyukai beruang bernama Winnie tersebut. Robin merupakan putra dari penulis terkenal bernama A.A. Milnie. Ia mengadaptasi cerita Winnie the Pooh yang berdasarkan pada pengalaman putranya. Sedihnya, Winnie sang beruang kecil biasanya ditangkap setelah induk mereka dibunuh oleh para pemburu dan kemudian dijual. Meskipun begitu, nama Winnie the Pooh tak akan muncul jika Kullberg tidak membelinya dan menitipkan beruang malang tersebut di kebun binatang Inggris. Shrek Film kartun Shrek pasti diketahui oleh banyak kalangan. Shrek kerap dianggap sebagai makhluk hijau yang jelek. Namun, banyak orang yang menikmati kisah petualangannya di dalam film. Tapi, siapa yang mengira bahwa wajah tokoh kartun Shrek sebenarnya diambil dari seorang penggulat Perancis bernama Maurice Shrek? Penggulat itu biasanya dikenal sebagai raksaksa aneh. Fisik dari Maurice diakini menginspirasi dibuatnya karakter Shrek. Ia disebut raksaksa karena mengalami pembengkakan pada tangannya dan kakinya akibat penyakit akromegali. Kisah Carl Dunn Film Up Banyak orang pasti pernah menyaksikan film kartun off. Cart sebagai tokoh lansia yang menyendiri di rumahnya ternyata terinspirasi dari kehidupan Edith Meshvoil. Sebagai pensiunan mata-mata untuk pasukan sekutu Perang Dunia II, ia bekerja dengan banyak anak-anak yatim piatu. Setelah itu, ia menetap di sebuah rumah pertanian tua di Seattle. Di sana, ia merawat ibunya yang sedang sakit. Sama seperti Carl dan Tokoh Up, rumah Edith sempat ingin digusur. Namun, ia menolak untuk pindah dengan segala cara. Rumah Edith akhirnya dikelilingi bangunan berlantai lima sampai akhirnya ia meninggal pada usia 86 tahun pada 2008 silam. Itulah beberapa misteri dibalik sebuah film kartun. Adakah film favorit kalian? Terima kasih telah menonton!